Calon Wakil Gubernur Kalbar nomor urut 1 Boiman Harun menanggapi banyaknya pertambangan di Kalbar. Jika terpilih, Boiman berjanji akan mencarikan solusi terbaik untuk masyarakat pertambangan. Boiman mengaku tidak ingin sektor tambang Kalbar dilakukan pengusaha dari luar daerah, sementara masyarakat Kalbar hanya menjadi penonton. Boiman ingin hasil tambang bisa dinikmati masyarakat, namun tetap dikelola sesuai aturan yang berlaku. Ya, kita berusaha mencarikan solusi terbaik. Artinya pertambangan insya Allah bisa dilaksanakan, masyarakat juga mendapat pekerjaan dari pertambangan itu. Kita tidak mau nanti ke depan yang mengerjakan kegiatan pertambangan seluruhnya dikerjakan oleh orang luar, sementara kita jadi penonton. Itu yang membuat masyarakat menjadi prustasi terhadap keadaan, di mana mereka tahu bahwa daerahnya sangat kaya raya dengan segala sumber alamnya, tetapi mereka tidak mendapatkan manfaat dari kekayaan itu.